Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan membahas sebuah tema kiriman WA dari Pak Dandi Dandi apa Dendi ya bacanya ya Pak Dendi atau Pak Dandi di Jakarta Pak Pendeta apa maksudnya jangan menoleh ke belakang Ya sudah saya ya Rupanya istilah jangan menoleh ke belakang ini sepertinya sepele Tetapi akibatnya luar biasa loh Anda bisa gagal jadi orang Kristen Sampai segitu Pak iya gara-gara Anda menoleh ke belakang Pengantarnya begini ya Ada ya saya kan punya banyak murid ya Punya banyak murid Hampir 900 sudah meluluskan banyak ya loh Terus Orang ini pernah Pernah bilang Pak Saya ala esah Pak Wah ini sudah mantep Pak saya ala esah Dengan berjalannya waktu Dia suka menoleh ke belakang Ya maksudnya gini Pak memang kami sudah ala esah tapi kami masih demen Pak Masuk grup tritunggal Kami masih demen masuk grup tritunggal Tapi kemarin kami sempat ala esah Terus apa yang terjadi Dia menjadi murtad ya Gara-gara menoleh ke belakang tuh Ya Pak yang benar gimana nih Contohnya saya Pendeta Henry Tandianta ya Ketika kami sudah memutuskan ala esah Yesus Kristus ya Saya putus hubungan dengan grup pendeta tritunggal Sudah gak ada lagi Saya tidak punya grup dengan orang-orang tritunggal Oke kalau Japri pendeta satu-satu ada Tapi saya tidak mau masuk di grup mereka Yang ada pendeta pendeta tritunggal itu gak mau Bagaimana dengan Facebook Pak Facebook banyak yang invite Ya oke Kadang-kadang kami masuk ya Di grup-grup tertentu Saya sistemnya hit and run Hit and run tuh begini ya Saya kasih materi ya Saya upload materi Lalu udah tak cuekin Mau komen apa juga tak cuekin Biarin mereka yang mikir Gitu ya Sebab saya yakin dan percaya Apa yang saya lempar ke mereka materi Saya lempar di Facebook kek dimana kek gitu ya Itu Alkitab ya Mereka gak akan bisa bantah Paling pakai tafsir doang Setelah diemin lagi Besok lagi ganti lagi materi gitu Ya sekali-sekali Saya suka komen sekali-sekali Begitu caranya Kenapa kok begitu Saya tidak mau menoleh ke belakang saudara Sekali Yesus tetap Yesus Sekali ala esah ala esah Saya tidak mau menoleh ke belakang Perhatikan baik-baik ayat Alkitab ini Pak Dendi ya Jadi Judulnya begini ya Ini maksudnya Jangan menoleh ke belakang Kita membaca Lukas pasal 9 Ayat 57-62 Ada juga Matius pasal 8 Ayat 18-22 Tetapi di Lukas lebih spesifik Lukas 9 Ayat 57-62 Ini ceritanya tentang hal mengikut Yesus Yang ngomongnya Ayo sini pada ikut aku Kalau mau ikut aku harus serius Ya kurang lebih begitu Di ayat 59 Ada yang ngomong gini Ntar dulu deh pak Ntar dulu Yesus Aku tak nguburin bapakku dulu Itu maksudnya berdalih Itu maksudnya berdalih Ada juga di ayat 61 Ntar dulu ya Yesus Aku tak pamitan dulu sama keluarga Lalu Yesus di ayat 62 Yesus mengatakan begini Setiap orang yang siap untuk membajak Membajak itu artinya Siap untuk menanam Untuk menyebar benih Untuk menyebar injil kerajaan Allah Itu loh maksudnya loh Diibaratkan orang membajak Setiap orang yang siap untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang Apa kata Yesus Tidak layak untuk kerajaan Allah Artinya apa Anda yang masih menoleh ke belakang Dijamin Anda sedang di ujung murtad Ya Para mahasiswa sekolah tinggi Alkitab Anda yang masih demen Masuk di grup-grup lama Dijamin Anda sedang di ujung murtad Meskipun Anda berdalih Pak kami kan pengen tahu Ya Anda sedang di ujung murtad ya Pak mahasiswa Bagi saya sederhana Kalau Anda mau murtad, murtad saja Kami memang sering mengatakan begitu ya Anda yang masih menoleh ke belakang Efeknya luar biasa loh Ya Ada yang sudah tua gitu Ya pernah semangat Jadi ala esah Eh dia masih menoleh ke belakang Masih demen Ini dia Saudara Cara Cara menilainya gini Saya kok kenapa masih demen ya Satu grup sama mereka Kenapa masih demen Lah Anda sedang di ujung Mau murtad tuh Mau Pak Dendi Jika Pak Dendi sudah mengatakan Bahwa ala esah Ya Pak Dendi Sepertinya sudah dibaptis Iya ya ya sudah sudah Oh iya Johnny Sudah kasih materi ini Pak Dendi ini sudah dibaptis Sudah dibaptis Artinya dia sudah ala esah ya Memang tidak ikut sekolah Alkitab ya Karena Ya katanya sibuk Ya gak apa-apa nanti semoga ikut Pak Dendi Kalau sudah mengatakan ala esah Terus Anda menoleh ke belakang Tak jamin Pak Dijamin Yesus yang ngomong Anda tidak layak Bagi kerajaan Allah Artinya Anda pasti nanti endingnya akan murtad Ini ayat Alkitab loh Yesus mengatakan tidak layak Artinya Anda yang suka noleh-noleh ke belakang Udah jadi ala esah Tapi kok masih demen ya Ya ngariung-ngariung Sama orang Tritunggal Beda dengan Kalau Anda hit and run Hit and run itu Ngasih materi lari Maksudnya lari itu Udah gak usah dibuka-buka Itu beda ya Itu Anda sedang Menyebarkan misi Di grup-grup yang Di Facebook misalnya Saya melakukan itu Di grup-grup beberapa grup Mungkin ada 2-3 grup gitu Saya masuk di grup ya Saya hit and run kok Tak kasih lempar Terus sudah mau komen apa Sebab saya yakin Apa yang saya limpar itu Alkitab ya Anda yang masih demen Masuk di dalam grup-grup itu Itu warning ya Bapak Ibu warning ya Terutama mahasiswa sekolah Alkitab Itu warning Anda sedang di ujung permutatan Tak jamin pak Saya beriman Percaya kepada firman Allah ya Anda yang masih menoleh ke belakang Sebenarnya Anda sedang Ditampi Apakah Anda ini Mau jadi murtad atau tidak ya Bagi kami Lebih baik segera murtad pak Jauh lebih baik bagi kami Karena kami juga tidak butuh Yang seperti itu Yesus juga tidak butuh Orang yang abu-abu Pengajaran ini keras Perhatikan Yesus tidak butuh Orang yang abu-abu Orang yang abu-abu Setengah-setengah Dimuntahkan Allah Suam-suam kuku Dimuntahkan Allah Berapa itu? Wahyu 3 ya Berapa ya? Ayat 16 ya Dimuntahkan Allah Tidak ada gunanya Yesus membutuhkan Orang-orang yang kuat Ketika Anda mengimani Allah yang esah Yesus Kristus Itu kebenaran Alkitab Mutlak Anda masih menoleh ke belakang Ikut di hal-hal yang tidak Alkitab Kok rasanya masih nyaman ya pak Tak kasih tahu Anda Sedang ditampi Sedang dipilih oleh Yesus Kalau Anda tidak segera bertobat Maka ujung Saya berani pastikan Ujungnya Anda pasti murtad Pasti binasa Tidak peduli Anda sudah tua Anda masih muda Ujungnya akan binasa Saya pendeta Henry Tantianta Sudah memberi contoh Sekali Yesus tetap Yesus Sekali Allah yang benar Tetap Allah yang benar Yesus Kristus Bahkan saya pun putus Dengan hubungan Para mentor-mentor kami Di grup mereka Pendeta itu kan punya grup Saya tidak mau itu Diundang oleh grup Tidak mau saya Begitu pernah diundang masuk Saya masuk Ngasih materi Pak jangan lari dong Jawab dong Oh gak saya Berantem di Metros ngapain Berani ketemu gak Tak gituin Ya mereka gak mau Ya udah saya keluar aja Yang manggil Anda juga Anda yang manggil saya kok Saya juga gak mau Lemparnya dua tiga Di grup-grup lain Ya Mereka kadang nanya Tak jawab Nanya tak jawab Udah begitu saja Tapi Saya tidak mau Debat sama mereka Karena saya sedang apa Saya menebar injil Ya Pak Dendi Begitu Pak Maksudnya Jangan menoleh ke belakang Ingat Pak Yesus Dengan sangat keras Mengatakan Anda yang siap Ikut Yesus Siap membajak itu Siap ikut Yesus Siap memberitakan Injil Kristus Tapi Anda menoleh Ke belakang Masih demen Pak aku Satu grup Sama orang-orang Teritunggal Satu grup Sama gereja lama Ya Maka Anda Adalah Calon Anda sedang Ditampi Ya Karena saya pun Sudah mengalami Saya ketika Ketika saya Sudah menyatakan Alasa sudah Tidak demen Sama mereka Tidak demen Tidak ada Tidak ada Sejahteranya Sama sekali Satu grup Sama mereka Tidak Tidak ada Sejahteranya Tapi kalau Persahabatan Masih Masih persahabatan Ledek-ledekan itu Masih kalau ketemu Bukan pendita Sering ketemu Pendita sering ketemu Disana Acaranya Banyak aja Ya Untuk bisa ketemu Itu banyak Itu kami Kami Kalau dalam hubungan Biasa Ya biasa Tetapi kalau untuk Grup-grup itu Sudah enggak Karena kami memang Tidak mau menoleh Ke belakang Pak Dendi Bapak sudah saya baptis Jangan menoleh Ke belakang Pak Menoleh ke belakang Binasa loh Pak Ya peringatan ini Begitu keras Siapa yang siap Membacak Saya bacakan ya Pak Luka 9 Ayat 62 Setiap orang Yang siap Untuk membajak Kalau Bapak Sudah ala asas Siap untuk membajak Tetapi menoleh Ke belakang Bapak masih merasa Nyaman Dengan dunia lama Ya Grup-grup lama Ya Tidak layak Untuk kerajaan Maksudnya adalah Untuk urusan Keyakinan Bukan untuk persahabatan Beda lagi Bapak jangan salah tangkap Saya tetap bersahabat Dengan yang beda keyakinan Bahkan yang pendeta Mendatih Tunggal Tetapi untuk Masuk satu grup Terus Kita membahas Ayat Alkitab Yang itu Enggak Saya enggak mau Kalau dia tanya Mau Kalau dia ngajak Debat Saya mau Tetapi saya tidak Merasa nyaman Dengan mereka Membahas seperti itu Demikian pula Kepada semua Mahasiswa Saya mengingatkan Anda yang sudah lulus Dan lain sebagainya Tidak peduli Berapapun umur Anda Saya mau kasih tahu Jika Anda masih Merasa nyaman Menoleh ke belakang Dijamin Anda Sedang di dalam Ujung permurtatan Sekali Yesus Tetap Yesus Sekali alah asa Tetap alah asa Karena hanya itu Jaminan keselamatanmu Tidak mungkin Anda itu Mengatakan Saya penyembah Yesus Alah asa Dipikiran kok hati Kok nyaman Masih nyaman Saya Membicarakan Tentang doktrin-doktrin Lama Enggak mungkin Kalau Anda Menyebarkan Injil Kristus Benar Seperti yang kami lakukan Hit and run Sebarkan lari Udah biarin mereka ribut Enggak Mau komen kayak apa Biarin Sekali-sekali Nongol Habis itu Kasih lagi Hit and run Begitu ya Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Alah yang benar Yang mau sekolah Alkitab Silahkan masih tetap Dibuka ya Yang mau ikut Baptisan di cabang-cabang Minggu depan Baru kami terbitkan ya Kemudian Kalau yang di Jabodetabek Tanggal 6 itu Di Kelapa Gading Kemudian tanggal Tanggal 13 itu di Cikarang Kemudian tanggal 20 Juni ya Itu di Pamulang Tanggal 27 Juni di Tangerang Terus nanti berikutnya lagi di Bogor ya Begitu ya Tetap semangat ya Pak Dendy ya Jangan menoleh ke belakang Pak Ini hal sepilih tapi akibatnya fatal loh ya Ya begitu ya Saudara ya Kalau Anda suka Suka campur sama mereka Ya nanti lama-lama Anda jadi sama dengan mereka Ya mana itu Ya roh yang menyala-nyala Mana itu Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian Tapi biasa Haleluya Amin